Oke, selamat malam teman-teman se-Indonesia. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Aji Dian Bilato mengenai gimana caranya nih kalau orang awam ingin menjadi pembalap prosedur itu seperti apa dan persyaratannya seperti apa termasuk motornya apa yang perlu dipilih untuk latihan pertama kali. Oke, terima kasih Mas Dhani dari Baik Ar. Salam safety dulu ya. Jadi ini isu yang sangat baik sekali. Artinya buat yang pemula itu saya quote-nya yang pertama adalah ngebut di jalanan itu frustrasi, ngebut di sirkuit adalah frustrasi. Tapi kan banyak orang tanya bagaimana caranya. Yang paling pertama sekali itu kita mesti sadarin bahwa perlengkapan dari helm, dari wear pack, dari sepatu, dari sarung tangan, semua mesti komplit. Pertanyaannya kan ada yang bilang, wah apa, saya kan bukan mau jadi pembalap. Betul, daripada kita ugal-ugalan ya kan. Nah, saya ingin menghibau gitu kepada teman-teman atau semua riders yang mau balap, apalagi yang sering ngebut-ngebut, bilangnya Sun Mori, Sunday Morning Riding atau Sat Mori, Saturday Morning Riding, ngebut itu boleh. Kebut-kebutannya nggak boleh. Jadi kadang ngebut di jalanan itu nggak masalah. Yang jadi masalah kayak di Monasku, itu udah kayak balapan. Nah, sekarang di bawah saya, apa tahapan yang pertama, dia lengkapin dulu riding gear-nya. Ya kan? Motornya cuma motor GSX 150, CBR 150, atau motor naked, silahkan. Nah, sebelum kita mau jadi balap beneran, pasti kita harus berlatih dulu. Di tempat yang benar, syukur-syukur dilatih sama orang yang benar. Ya kan? Jadi ini kuatnya nih, berlatih di tempat yang benar sama yang benar. Jadi jangan di jalanan, jalanannya sama orang yang ahli berpendapat, harus pendapat ahli. Tahapan yang pertama adalah, kumpulkan teman-teman. Kita main, kalau yang di Jakarta itu ada namanya sirkuit sentul, tapi yang gokart dulu. Karena kita mau cornering. Nggak usah di sentul gede. Nah, kita berlatih itu. Bagaimana cornering ke kanan, ke kiri. Tapi otomatis, dia mesti punya motornya yang benar. Ya kan? Dilihat dulu kelengkapannya, yang paling utama adalah bannya. Ya kan? Dia belum bisa beli ban balap, ya nggak apa-apa. Tapi minimal, tekanan bannya itu di lihat. Bermain dulu saja. Ya kan? Setelah dia bermain dengan komunitasnya, 5-6 orang, wah kelihatannya dia tertarik, baru mungkin akan ada namanya, ikut bukan racing. Ada namanya track days. Track days. Atau club event. Ya kan? Nah, jadi setelah udah ikut seperti gitu, dia belajar-belajar. Nah, mau belajar lagi, ya bisa-bisa aja. Ya. Jadi, yang paling pertama adalah, tadi di bilangin, dia punya riding gear, yang kedua siapkan motornya, yang pertama adalah bannya, yang ketiga adalah, berlatih aja dulu. Pokoknya motornya sendiri. Motornya sendiri, ya kan? Dicoba ya. Nah, setelah dia coba, bersama teman-temannya kan, ini belum formal nih. Wah, kayaknya enak nih. Cornering-nya mereng-mereng, ya kan? Nah, daripada kita mereng-mereng di jalanan, ya kan? Di jalanan itu udah jelas. Ada oli, ada solar, ada pasir, ya kan? Bayangkan kalau cuma latihan di jalanan, kanan, wah, mesti muter lagi jauh. Ke kiri, mesti muter lagi yang jauh. Enggak di situ-situ juga. Sekarang kan, pasti kalau, ada yang mau kebut-kebutan, saya selalu ngomong nih, sandai moda, itu kan cuma alih-alih aja. Iya. Dia pengen kebut-kebutan. sekarang kenapa enggak kebut-kebutannya di sana? Alasan yang klasik adalah biaya. Intinya cuma satu, sayangin diri sendiri, sayangin orang lain. Oke, terima kasih sekali Pak Adia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.